Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Seluruh. Lebih kuat sedikit. Seluruh. Saya senang sekali saudara-saudara, karena sebenarnya ini acara kaum bapak, tapi lebih banyak ibu-ibu. Itu luar biasa. Wirtepuk tangan kasih ibu-ibu. Tapi ibu-ibu tahu bahwa itulah pengaruh bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu bikin acara bapak-bapak hanya antar. Tapi waktu bapak-bapak bikin acara, ibu-ibu duduk berdiam diri di sini. Nah itu mantap itu. Oke, saudara. Paulus meninggalkan jemaat di Ephesus. Padahal jemaat itu jemaat yang kecil. Tidak punya pengaruh politik yang luas, tidak punya pengaruh sosial yang besar. Paulus meninggalkan jemaat, padahal Paulus tahu bahwa dunia ini medan pertempuran. Kalau dunia medan pertempuran, maka semua orang akan bertempur. Baik orang kaya, baik orang. Baik orang kota, baik orang. Baik orang pintar, baik orang. Paulus mendefinisikan. Musuh kita ada dua. Satu musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin gampang, mungkin gampang. Dia datang dari sana ya kita lari. Atau kalau pegang batu, kalau pegang pistol, itu kalau musuhnya, lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Itu jadi masalah. Corona itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau iri hati termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kadang-kadang kelihatan. Di sini ada orang yang biasa iri hati. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Tapi ada, ada. Di rantai pol sini ada. Ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna apa sebenarnya? Saudara, iri hati ialah, iri hati ialah, lebih baik saya rugi. Asal engkau rugi lebih banyak. Daripada saya untung. Tapi engkau untung lebih, saya pakai contoh saja. Ada dua orang yang biasa iri hati, mereka berdua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka tukang iri hati, Tuhan suruh melekat. Melekat, bicara dengan orang itu. Melekat datang bilang begini. Karena kamu dua biasa iri hati, maka Tuhan bilang, hanya satu yang boleh meminta, yang satu diam-diam saja. Tapi yang meminta ini, kalau dia meminta sesuatu, maka yang tidak minta dapat dua kali lipat. Contoh, kalau saya minta motor satu, maka Pak Didi akan dapat motor dua. Di antara kamu dua, siapa yang berani berdoa? Dua-dua tidak mau. Dua-dua tidak mau. Ini bahaya ini. Akhirnya tarik lot, tarik undian. Ya, Pak Pendeta Yandi yang harus berdoa untuk meminta. Ah, ini bahaya. Kalau saya minta kaya, pasti Pak Didi lebih. Ah, ini bahaya. Akhirnya saya bilang begini, sudah Tuhan, kasih saya punya mata buta satu. Kalau saya punya mata buta satu, Pak Dedi buta. Buta satu rugi atau tidak? Buta satu rugi atau tidak? Tapi senang lihat orang buta dua kan? Itu iri hati. Kita rugi, tapi lebih senang lihat orang, rugi lebih banyak. Senang kalau orang susah, susah kalau orang di rantai bawah ada. Itu diamar gak apa? Ah, jangan omong. Itu bisa masalah itu, saudara-saudara. Iya. Sebentar pulang dari sini, saudara jalan, ada orang bawa motor, lari kencang. Serempet saudara begini. Saudara silih sedikit, dia lewat 20 meter, jatuh. Saudara bilang apa? Mampus. Pas cek begini, ternyata kita pembapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah itu. Susah sekali lihat orang. Oke. Pak Pendeta, Paulus meninggalkan jemaah. Paulus tahu sekarang, ini peperangan, ini melawan iblis. Iblis itu punya kerja tipu-tipu. Iblis punya kerja? Saya mau tanya kita dulu, boleh jawab kuat. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saya lihat saudara agak ragu-ragu. Ulang-ulang, tipu itu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan, tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau saya bilang kepada Bapak, Bapak kenapa tidak ikut gereja? Perasaan dengan Pendeta tanya. Dia bilang, saya sakit Pak Pendeta, saya sakit. Ketemu istrinya, saya bilang, Ibu, bilang Bapak sakit. Karena Ibu tidak tahu, Ibu bilang tidak, tidak. Kita ketemu Bapak, kita bilang Bapak. Ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu Ibu. Dua. Satu tipu melahirkan tipu. Eh Pak Pendeta, kami di sini, kami tidak tipu. Kami hanya biasa pakai dua kata. Sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi Pak. Tahu juga? Kalau setapi itu dia tidak pergi. Eh kenapa tidak terima jadi pengurus kaum Bapak? Sebenarnya saya terima. Tapi, kalau sudah tapi dia tidak mau. Jadi kalau sebentar pulang dari sini, ketemu jemaat yang tidak datang ikut ini acara, terus tanya dia, kenapa tidak ikut acara? Sebenarnya. Sudah, sudah, sudah. Saya sudah tahu yang kau pemaksud itu. Tidak usah lanjut. Di sini ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi. Ada ikut di pada. Coba semua lihat dia, coba. Kenapa lebih banyak lihat ke sini? Saudara maksud apa sebenarnya? Ada satu anak, ini kisah lama, saya mau kisah saja. Ada satu anak umur satu setengah tahun baru belajar bicara. Dia punya Bapak kepala desa. Tapi ini anak laki-laki setiap kali mau kencing, dia minta dia pun Bapak yang kasih kencing. Tapi Bapak pejabat, jadi Bapak perasaan. Akhirnya Bapak ajar dia punya. Adik, kalau ada yang mau kencing, adik kasih tahu bilang adik mau menyanyi. Nah itu jurus berhasil itu. Setiap kali dia punya Bapak duduk sama staff begitu, anak mau kencing dia datang. Bapak, Bapak, adik mau menyanyi. Dia pun Bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing itu anak, selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta, titip ini anak dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun, dia punya om. Om, om, adik mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu dia pun om bilang, jangan-jangan ini sudah malam ini, jangan-jangan. Ini anak dia bilang, om, om, adik mau menyanyi. Dia pun om bilang, tidur nanti bayi di sebelah marah. Tidur-tidur nanti om. Ini anak sudah tidak tahan, dia bilang, om, om, tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Dia punya om juga, kasihan dia. Dia pun om bilang, sudah, kalau begitu nah, adik menyanyi pelan-pelan, dia punya om pun telinga. Ini anak bangun, dia kencing, dia punya om, punya telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Bapak atau om? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya, kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om. Nah, kita sementara, berhadapan dengan pekerjaan iblis yang suka tipu, 110 tahun injil masuk di sini, pekerjaan tipu-tipu itu masih ada, kok tidak? Masih ada, kok tidak? Saya berharap jangan ada dusta diantara kita. Nah itu dia punya soal. Pak Pendeta, Paulus meninggalkan jemaat, Paulus pergi kemana? Paulus masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Apakah dia bikin sebuah kejahatan besar? Tidak. Ada tindakan kriminal yang dibuat? Tidak. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Paulus masuk penjara itu karena, mau coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Sudah percaya pada Tuhan Yesus, dia kepingin memberitakan injil. Itu yang membuat dia masuk penjara. Ini satu kenyataan yang sangat berbeda. Dengan kerinduan banyak orang percaya, banyak orang Kristen merasa, kalau percaya Tuhan mesti aman-aman saja. Banyak orang pikir, kalau percaya Tuhan bebas dari masalah. Banyak orang pikir, kalau percaya pada Tuhan Yesus, kalau dia ada sakit lambung, tinggal tunjuk terus bilang, dalam nama Yesus. Banyak orang pikir, kalau percaya Tuhan Yesus itu, pagi-pagi petugas kredit datang, Tuhan kasih keliru dia. Di sini juga kenal kredit. Kenal. Koperasi atau bank? Atau semua di kredit di mana ambil? Ini resiko Paulus percaya kepada Yesus, dan memberitakan tentang Yesus. Baik saudara. Saudara, saya mau tanya, kita tolong jawab dengan sungguh-sungguh. Saudara, percaya pada Tuhan Yesus. Betul-betul percaya? Percaya saja atau percaya sekali? Percaya betul? Sudah siap? Masuk penjara? Saya lihat saudara ragu-raguin. Percaya? Sudah siap? Masuk? Oke. Saudara, di penjara itulah dia berjumpa dengan ini, serdadu-serdadu. Dia lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berdasarkan gambaran itulah sekarang dia mengajar kepada jemaat yang dia tinggalkan. Kamu hanya jemaat kecil, kamu tidak punya pengaruh politik yang kuat. Tapi sekarang dengarkanlah ajaran ini. Satu, dia bilang begini. Pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya? Saudara tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Pakai ikat pinggang supaya kenapa? Ya supaya celana jangan jatuh. Oh itu serius itu saudara. Prajurit-prajurit romawi itu kalau mereka pakai ikat pinggang. Di tempat ikat pinggang itulah mereka menyerungkan pedang mereka. Supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Bayangkan kalau musuh datang dari sana dia mau tarik celana kabar ke lahir. Tarik celana, oh lama-lama dia mati. Untuk bergerak dengan bebas dia kasih tau. Pakailah ikat pinggang. Yang namanya? Oke. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia. Benar dan betul. Benar dan betul sama kau beda? Benar dan betul sama kau beda? Benar dan betul sama kau beda? Beda kau sama? Sama kau beda? Beda kau sama? Sama kau beda? Sama! Benar bisa berarti betul. Betul bisa berarti benar. Tapi kalau dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Tidak. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya. Kalau kita masih hidup hingga hari ini kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau hari ini kita ikut kebaktian penyegaran iman disini kebenaran atau kebetulan? Kebenaran ya? Saya kira memang kebetulan tidak ini kebenaran ya? Kalau Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita kebenaran atau kebetulan? Luar biasa. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Kebe? Kebe? Saya mau dengar ibu-ibu saja. Kalau kulit hitam termasuk kebenaran atau? Saudara-saudara saya berkotbah tentang identitas Allah. Saya kasih tahu, kadang-kadang kita ini warna kulit saja jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus kulit putih. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana eh? Diorang kelihatan begini. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam. Jangan harapkan. Mau pakai oker jut tidak bisa. Saudara pakai pemuti maaf di wajah saja. Leher ke bawah gelap lagi. Dan saudara akan bermasalah sekali. Kalau kita rambut keriting kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Mantap sudah. Saudara saya suka bilang begini. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi. Karahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berhutbah di banyak acara mendorong budaya positif. Valentine saya bilang di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting. Bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Mungkin lurus terus kita pegang kita bilang sayang itu tidak dapat. Tidak klik itu. Masa gak sayang. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sasa-sasa sayang. Lebih dapat lah. Jangan gelisah hanya karena kita. Oke. Baik. Kebenaran. Pakailah ikat pinggang yang namanya saudara-saudara banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran. Tapi apakah betul? Belum tentu saudara. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya tiga dimensi. Dan siapa yang mengaku tinggal dalam kebenaran mestinya tiga dimensi ini ada pada dirinya. Satu. Kebenaran dalam Alkitab itu C. C. Saudara dengar saya pesuara. Mantap. Saya kira bilang tidak. Kebenaran dalam Alkitab itu punya tiga dimensi. Pertama kebenaran berdimensi legal. Legalitas. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu salah. Dan Tuhan tidak setuju. Tuhan tidak mau. Itu jemaat-jemaat kecil. Melakukan yang benar saja. Orang masih cari mereka pun kesalahan. Apalagi melakukan yang yang tinggal dalam kebenaran harus betul-betul tinggal di dalam apa yang seharusnya. Legalitas yang dibangun di atas pulinya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Paulus ingin katakan yang paling bagus itu ikut aturan. Ikut aturan cukup. Karena kita yang ikut aturan saja orang masih cari kita pun salah ini. Apalagi yang tidak ikut aturan. Saya mau tanya. Yang dirantai bahwa ini lebih banyak ikut aturan atau langgar aturan. Lebih banyak. Lebih banyak diam. Itu kita pun soal. Saudara. Ini seperti kita naik motor. Tahu motor. Tahu motor. Pernah naik motor. Siapa punya motor? Milik sendiri? Sudah lunas? Nah itu juga aturan. Aturannya kalau ambil barang itu kasih lunas. Iya betul? Kalau saudara naik motor. Ada SIM. Ada STNK. Lampu-lampu ada. Kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di situ. Berani masuk atau tidak? Berani. Karena kita ikut aturan. Tapi coba SIM tidak ada. Lampu-lampu tidak ada. Kaca spion tidak ada. STNK tidak ada. Tidak pakai helm. Ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi. Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi toh. Makanya ikut aturan. Itu cukup. SIM ada. STNK ada. Ada pakai helm. Lampu-lampu ada. Kaca spion ada. Dorang operasi lalu lintas di situ. Kita pergi. Sampai sana polisi tidak tahan. Kita putar kembali. Terus polisi bilang. Kenapa putar kembali? Pak tolong tilang saya. Karena saya ikut aturan. Amin. Saya mau tanya. Di sini ada ASN. Kerja kantor di sini biasa jam berapa? Jam? Setengah delapan. Semua pergi sampai di sana tepat setengah delapan. Setengah delapan malam. Saudara lihat ya. Kalau dia datang sebelum setengah delapan. Kan dia punya cara jalan itu aman sekali kan? Dia masuk. Selum selamat pagi. Tidak akan ada tipu-tipu di situ. Tapi bayangkan kalau kita kerja kantor jam setengah delapan. Terus dia datang setengah sebelas. Saudara bisa bayangkan dia punya cara jalan. Kan dia jalan seperti ada perang. Perang dengan Pak Sekda. Dia sembunyi-sembunyi terus tiba-tiba ada yang korek. Aduh, aduh, aduh. Sebenarnya saya tidak terlambat. Tapi. Betul. Di sini ada ASN yang biasa terlambat. Ada duduk di sini. Laki-laki atau perempuan. Nah, ada orang pakai baju warna apa. Kebenaran itu kewaturan. Legal. Kedua. Kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral. Moralitas. Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kebenaran itu punya moral. Kenapa? Karena tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas moralitas yang benar. Belum tentu. Makanya Paulus menyatakan. Apapun yang kamu perbuat. Apapun. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk. Dan bukan untuk. Saudara tahu. Bahwa yang kelihatan baik itu belum tentu benar. Contoh. Ingat. Tidak semua senyum tulus. Saya datang. Saya bilang. Selam. Saya lewat. Betul kok tidak? Itu kita pun soal. Lakukanlah dengan tulus. Kebenaran punya dimensi moral. Jadi siapa yang tinggal dalam kebenaran. Taat pada aturan. Tapi yang kedua. Punya moral. Itu kebenaran. Saya mengajar ilmu berhutbah. Satu dua orang tanya saya. Pendeta. Yuk. Khutbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang. Engkau pun maksud. Khutbah yang baik itu tulis atau tidak tulis. Berapi-api atau berair-air. Saya bilang khutbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khutbah yang baik ialah. Pake bahasa kupang. Omong karmana. Bikin. Jangan omong lain. Bikin. Di sini ada yang biasa omong lain. Bikin lain. Ada orang yang bahkan lebih parah. Bikin lain. Omong lain. Bikin lain. Hasilnya. Kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Pernah lihat orang kelainan? Pernah? Tadi? Saudara ini kayak apa kok? Salam PKB! Lebih kuat sedikit. Salam PKB! Ketiga. Kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Sosialitas. KPK-an. Untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Karena dia solidar dengan itu. Saudara tahu bahwa gereja ada dimana-mana. Orang Kristen banyak dimana-mana. Tapi solidaritasnya kecil sekali. Saudara. Pernah belanja di sualayan? Di mal pernah? Pernah tawar di sualayan? Pernah? Pernah tawar di mal? Ada yang berani tawar kita biar gak kau bikin malu-malu saja. Beli pemilik sualayan, pemilik mal, orang kaya atau orang miskin? Beli dia orang kaya tidak tawar. Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus. Dia ambil seratus ribu dia kasih. Diorang kasih permen satu, bonbon satu. Dia bilang kau ambil saja. Jangan ukur saya dengan itu, Bar. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di nenek-nenek ada lewat. Itu tawar kok tidak? Atau juga tawar? Saudara lihat ya beli di orang kaya tidak tawar. Beli di nenek-nenek itu nenek-nenek itu susah sekali. Barangkali pulang jual itu dia sudah mati itu. Itu penawaran mengerikan. Kadang-kadang kita bilang, nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. Tiga seribu. Dia sengaja kaget. Hah? Tiga seribu? Bisa sembilan seribu kah? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa sembilan seribu kah? Nenek itu tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, bawa faris saja. Bawa gratis saja, bawa. Tawar sayur tiga seribu jadi sembilan seribu. Padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Di tangan kiri masih ada Samsung terbaru. Di dalam tas masih ada Nokia lagi. Pakai rantai selip yang berat satu kilogram. Tawar sayur tiga seribu jadi sembilan seribu. Wih terlalu durhaka itu saudara. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Mulai besok tawar sayur kebalik dari ibu. Kalau tanya itu nenek-nenek. Nenek, sayur berapa? Dia bilang tiga seribu. Maaf nenek, bisa satu tiga ribu. Kalau berani tawar sayur tiga seribu jadi satu tiga ribu, hanya tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Dia pantas ditiru, dia pantas dipuji. Tapi yang kedua berangkali makam puji. Atau mungkin yang ketiga gila mungkin. Kita yang menentukan. Jadi kebenaran dalam yang kita punya dimensi sosial. Saudara. Bapak-Ibu yang hadir di sini. Bapak-Ibu. Ada yang orang tua masih hidup kah? Tinggal di sini atau tinggal di kampung? Orang susah atau senang? Sering-sering ada kirim beras dengan daging kirbau kah? Sering-sering ada kirim? Ada kok tidak? Pas-pas kah baru kirim? Orang tua masih hidup tidak kirim beras. Tidak kirim daging. Orang tua pas mati dia bawa kirbau besar. Itu juga utang. Di sini ada yang begitu? Betul-betul ada? Saudara macam-macam. Salam PKB! Salam PKB! Yang masih hidup itu yang kita urus dia. Bukan dia mati buat kita urus. Orang tua masih hidup. Beli memang kasih dia jas. Biar dia pakai jas. Ini orang tua masih hidup dia hanya pakai U-ken. Tahu U-ken? Yang mana? Yang itu? Orang tua mati dia beli jas. Eh orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia sepatu. Ini orang tua masih hidup kasih tinggal dia jalan tanpa alas kaki. Jadi jari-jari kaki terbuka semua begini. Pas mati dia beli sepatu. Nah sepatu mana mau masuk di jari kaki yang macam lima Pancasila begini? Aneh sekali. Di sini juga ada? Jujur angkat tangan di siapapun keluarga. Ya saudara-saudara. Baru dia pakai filosofi. Saya tidak tahu ini ada di sini atau tidak. Tapi banyak orang kalau beli kasih kalau ada acara kematian. Katanya, katanya kalau beli untuk orang mati jangan tawar. Di sini juga begitu. Waktu sepatu masih begini, orang tidak beli. Posisi sepatu sudah begini, baru dia beli. Memangnya mau naik begini ke surga. Baru ada harga lagi di bawah sini lagi. Aneh-aneh saja. Hei susah betul. Hei bapak ibu. Suami istri masih ada tuh yang baku sayang sudah. Ini tiap hari baku pukul suami istri. Di sini ada suami istri baku pukul tiap hari. Saudara tidak menikah dengan petinju. Maksud waktu masih menikah, hidup sama-sama bertengkar, berkelahi. Pas mati, dia sengaja menangis. Duduk di depan. Pencitraan. Baku sayang memang sudah. Yang sekarang. Saya kadang-kadang protes sejumlah orang. Waktu orang masih hidup, tagal dia, golongan kecil. Kita tidak pernah hormat dia. Pas dia mati membawa kata semutan, pergi hormat dia, orang mati. Hah? Yang hidup itu yang kita hormat. Ya mati hormat dia supaya apa? KPKan sosial. Itu menjadi penting bagi orang-orang yang katanya hidup dalam kebenaran. Ini injil 110 tahun, saudara. Oke. Satu. Ikat pinggang nama. Dua. Pakailah baju zira. Pakailah baju perang. Yang namanya keadilan. Baju zira namanya? Dia ingin menyampaikan kepada kita. Kebenaran tidak boleh berdiri sendiri tanpa keadilan. Di mana ada kebenaran, keadilan mesti ada di situ. Di mana ada keadilan, kebenaran mesti ada di situ. Seperti satu mata uang. Dengan dua sisi yang berbeda. Saudara. Keadilan dibutuhkan untuk apa? Keadilan itu dibutuhkan supaya semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Ini jemaat kecil. Waktu mereka berdoa, orang bilang kepada mereka. Lihat itu orang-orang mabuk itu ada berdoa di sana. Mereka sering dihina, dibuli. Engkau harus melakukan keadilan. Sebagai pendamping dari kebenaran. Jangan memahami. Saudara lihat. Waktu murid-murid dapat pencurahan roh kudus. Orang-orang bilang, Hei mereka itu mungkin ada mabuk. Apa yang Petrus katakan? Mereka tidak mabuk. Karena baru jam 9 pagi. Masa pagi-pagi sudah mabuk. Di sini biasa mabuk jam. Ada yang mabuk dari malam sampai lewat jam 9 pagi. Mereka tidak mabuk. Jadi sering dibuli. Eh lakukanlah sesuatu dengan adil. Keadilan dipakai untuk tuduhan menjadi paltu. Contoh. Saya punya bapak. Saya sebut bapak kandung. Saya punya istri, punya bapak. Saya sebut bapak. Bapak mantu orangku pembilang. Mertua. Kalau saya ambil 100 ribu. Kasih saya punya bapak kandung. Adil. Kalau saya ambil 100 ribu. Kasih saya punya mertua. Supaya ketika saya kasih 100 ribu. Di saya punya bapak kandung. Istri lihat dan dia marah-marah. Engkau kasih. Engkau punya papa uang terus. Tanpa saya bicara. Dia punya bapak yang bilang. Engkau jangan marah. Engkau punya suami. Dia juga kasih saya 100 ribu. Tuduhan menjadi palsu. Amin. Disini ada yang biasa kasih uang di orang tua. Pakai sembunyi-sembunyi. Sembunyi dari istri ada. Sembunyi dari istri atau sembunyi dari suami. Dia pegang begini. Kucak-kucak itu uang. Baru dia panggil dia orang tua. Ambil cepat. Ambil cepat karena ada serigala di belakang. Di rantai bawah ada begitu. Itu orang-orang ada disini kah? Lakukanlah sesuatu dengan adil. Itu cukup. Adil itu saudara. Kalau engkau menuntut hak. Lakukan juga apa? Kewajiban. Jangan hanya tuntut hak. Pemalas gereja. Tapi ketika ada kebutuhan pelayanan. Paksa pendeta-pendeta harus pergi. Padahal selama hidup dia gereja hanya 3-4 kali. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat waktu pemakaman dia. Salam PKB. Bapak-bapak rajin gereja. Ini bapak-bapak dong juga satu. Ini bapak-bapak dong ini. Waktu masih pacaran rajin. Jemput. Waktu menikah malas gereja. Lantas kemudian pendeta pergi. Bapak. Kenapa bapak sekarang malas gereja? Dia bilang, Bapak pendeta. Waktu bapak pendeta kasih nikah saya dengan istri. Kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi itu sama dengan papa juga sudah. Disini ada suami macam begitu. Siapa punya suami coba jujur biar kita berdoa. Aneh-aneh saja. Saudara. Keadilan itu dibutuhkan. Hey. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Keadilan itu menjadi penting. Supaya saudara pernah kau tidak mengalami sebuah keadaan di mana saudara dituduh oleh orang. Pernah? Apalagi itu tuduhan itu tidak benar. Pernah? Lalu saudara sibuk untuk jelaskan di Facebook. Salam PKB. Waktu dapat tuduhan jelaskan di Facebook. Kalau tidak tahu tentang saya jangan buat seperti tahu-tahu. Karena iblis paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi buat seperti tahu-tahu. Lakukan saja sesuatu dengan adil itu sudah cukup. Di mana ada kebenaran. keadilan berjalan bersama-sama di situ. Amin. Kita ini kadang-kadang untuk yang jasmani punya ini kita ikut. Saya mau tanya kita dulu. Jemaat. Pernah kau tidak dapat bantuan tunai langsung dari pemerintah itu? Yang berapa ratus ribu itu? Pernah? Biasa orang bagi di tempat mana? Di mana? Oke itu biasa bagi jam berapa? Jam berapa? Pagi jam? Sembilan. Pergi jam? Baginya jam? Baginya jam sembilan pergi jam? Kenapa bagi jam sembilan lalu setengah lima saudara sudah pergi? Lalu datang gereja. Gereja jam tujuh dia datang setengah dua belas. Lah adil di mana? Yang nona-nona. Nona-nona. Di sini tidak ada nona-nona. Nene-nene di sini dulu. Nona-nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan mengasihi engkau. Dia akan menyertai engkau. Makanya ajak dia ikuti ibadah pemuda. Memang agak berat tapi ajak. Kak, ibadah. Kakak, ibadah. Kakak, ibadah. Saya antar saja. Ibadah. Kalau dia tidak mau kasih tau dia. Ada kue. Sapa tahu. Sapa tahu. Di sini ada yang ibadah karena kue ada. Sapa punya pacar itu. Kasih putus. Eh, anak muda. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi tugasmu itu serlog. Jadi lakukan dengan adil. Bisa kok? Bisa. Waktu suami-suami. Suami-suami. Ada cinta pekerjaan kok tidak? Cinta pekerjaan kok tidak? Cinta istri kok tidak? Istri sendiri atau istri orang? Salam PKB. Lakukanlah dengan adil. Bukan adil terhadap orang lain punya istri. Adil terhadap kita punya istri. Adil juga kepada pekerjaan. Jangan terlalu mencintai pekerjaanmu sampai engkau lupa mencintai istrimu. Dan jangan terlalu mencintai istrimu sampai lupa mencintai pekerjaanmu. Karena kepada satu Tuhan yang sama. Engkau berjanji menjadi istri dan suami yang setia. Tetapi kepada Tuhan itu juga. Engkau mensyukuri dan berjanji melaksanakan tanggung jawab pekerjaanmu dengan baik. Lakukanlah dengan adil. Sudah dua. Pertama, ikat pinggang nama. Dua, baju sirah nama. Ketiga, pakailah sepatu kasut sendal yang namanya kerelaan. Itu tentara-tentara Romawi kalau sudah pakai itu sepatu itu. Masuk hutan, injak duri, injak batu. Masuk saja. Memang melakukan sesuatu kalau tidak dengan rela, tidak bisa. Pernah alami kok kalau melakukan sesuatu dengan tidak rela? Pernah? Saya mau tanya kita tolong jawab kuat-kuat. Saudara pernah putus cinta? Terus-terus? Pernah putus cinta? Kalau saudara tidak rela dan tidak segera move on, saudara bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Karena setiap kali itu nona kasih naik foto dengan dia punya om, kita yang tersinggung. Kita akan capture itu foto terus lingkar merah di itu om punya kepala. Anak panah merah tunjuk di itu om punya mata. Messenger dia baru tanya, siapa itu? Saudara, lakukan sesuatu dengan rela. Itu baik. Yang datang sini rela semua kok. Pergi ke gereja rela. Waktu ikut acara adat rela. Kayaknya mulai turun itu. Waktu judi rela. Di sini ada yang biasa judi. Boleh tunjuk orang. Lakukan sesuatu mesti dengan rela. Anggaplah saudara punya satu baju. Itu baju itu yang paling hebat sudah. Kayak pesta itu baju. Gereja itu baju. Orang mati itu baju. Syukuran itu baju. Pokoknya itu baju sudah. Yang itu baju sudah. Warna hitam itu. Pokoknya itu sudah. Terus ada keluarga dari kampung datang. Karena mau acara dia bilang, Kakak pinjam dong itu baju. Terus kita masih pikir-pikir untuk mau tolak. Orang tua bilang, kasih saja. Kasih. Ini yang kau punya saudara. Kasih. Waktu yang kau susah. Waktu yang kau susah. Bukan baju yang tolong. Saudara yang tolong. Coba kasih-kasih. Saudara bayangkan kalau kita kasih tapi tidak rela. Saudara mungkin hanya pegang di ujung baju terus bilang, Ambil. Ambil. Ambil itu hari yang kau tambah 5 ribu. Ambil. Terus dia kan tidak tahu. Dia ambil, dia masuk kamar, dia coba ukur, dia keluar, dia tanya, Kakak, cocok. Terus kita bilang, iya cocok. Cocok yang kau punya perut itu, cocok. Buat sesuatu kalau tidak rela, tidak bisa. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh pembacaan ini. Pembacaan ini harus tahu. Kerelaan memberitakan Injil damai sejata. Saudara harus menyatakan kalau Injil masuk sini 110 tahun, Ada berapa jiwa yang sementara saudara bawa datang kepada Tuhan. Itu harus dinyatakan dengan rela. Tuhan tidak bertanya ada berapa gereja saudara bangun. Ada berapa jiwa saudara bawa datang kepada Tuhan. Dan itu harus dilakukan dengan rela. Ada satu waktu. Tuhan Yesus tinggalkan euforia dari beberapa orang. Banyak orang karena mereka diberi makan gratis kiri-kiri 5 ribu orang. Tuhan meninggalkan dan pergi ke gerasa. Hanya untuk berjumpa dengan satu orang yang kerasukan roh. Legion. Berarti roh jahat itu ada kurang lebih 6 ribu. Saudara bayangkan kalau satu orang kerasukan 6 ribu roh jahat. Kita punya teman majelis hanya satu roh jahat dia punya otak. Kita pusing. Apalagi ini 6 ribu. Itu orang sangat jahat. Bukan saja bagi orang lain. Tapi bagi dirinya sendiri dia sangat-sangat jahat. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Bagi beberapa orang manusia seperti ini mati harusnya. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu. Roh-roh jahat itu bilang. Hei Yesus anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh-roh jahat ini pun kenal nama Yesus. Jadi kalau kita baru mengenal nama Yesus. Kita belum beda dengan roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama Yesus. Bahkan ketakutan terhadap nama itu. Injil Markus mencatat. Di daerah itu. Ada penjaga-penjaga babi. Tau babi. Tau babi. Pernamakan daging babi. Nah itu, itu, itu babi sudah. Injil Markus mencatat. Ada penjaga-penjaga babi. Menjaga babi kurang lebih berapa ekor? Dua ribu ekor. Roh-roh jahat ini meminta supaya mereka keluar dan masuk kepada babi. Tuhan Yesus membiarkan dan matilah babi-babi itu. Orang-orang penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang-orang di kampung datang untuk usir Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan biarkan ada dua ribu ekor babi mati? Jawabannya ringan saja, saudara. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Jangan harapkan ada pepiyung di Yahudi. Tidak ada. Tetapi yang haram ini mereka pelihara dua ribu ekor. Sementara ada satu jiwa yang hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada dua ribu ekor babi mati. Daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba kali. Kalau babi satu ekor harga dua juta. Dua ribu ekor berapa? Dua ribu ekor berapa? Dua ribu kali dua juta? Empat miliar harga satu. Orang gila waktu itu. M4M. Orang yang masih hidup dikasih keluar uang M4M. Kita punya orang mati berapa dikasih keluar 5M. Siapakah orang gila itu? Saya sering berkata. Orang gila itu kemungkinan besar adalah suamimu. Kemungkinan besar istrimu. Kemungkinan besar anak-anakmu. Kemungkinan besar mertuamu. Kenapa? Saya tidak tahu di sini tapi ada satu gaya yang biasa dipakai. Ibu-ibu di Kupang itu. Kalau mereka pergi ke gereja jalan sendiri. Terus kita bilang, Ibu, kok datang sendiri? Suami. Terus dia bilang begini. Ini tanda apa? X di sini artinya? X faktor. Sedara. Itu tanggung jawab kita. Injil itu berita pembebasan. Bukan berita menakutkan. Tolong jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Yang benar mana? Kita yang takut setan atau setan yang takut kita? Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Banyak orang memberitakan Injil dengan menakut-nakuti. Padahal Injil itu berita pembebasan. Saya berdoa di rumah-rumah sakit bagi nenek-nenek yang sakit berat hampir mati. Saya pergi sebelah. Nenek. Kita mau berdoa nenek. Iya Pak Pendeta. Mungkin saya doa abis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Saya jelaskan. Terus di Bapak Pendeta mati hari ini atau besok sama saja. Hidup ini milik Tuhan. Tuhan yang beri. Tuhan yang mengambil. Bahkan saudara lihat kekuatan Injil. Bahkan ketika orang pada lorong-lorong kematian pun. Dia siap untuk itu. Itu pembebasan. Supaya yang takut itu menjadi siap. Supaya kalau ada anak muda satu bilang ke saya. Pak Pendeta. Saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Saya akan bilang anak adik. Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi engkau jangan takut. Karena kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu pembebasan. Bayangkan kalau ada anak muda datang kasih saya. Pendeta. Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Ya saya lihat engkau punya muka ini muka berdosa ini. Saya sudah lihat ini. Engkau ini kalau tidak bertobat nanti kaki tangan patah buang semua ini. Patah buang semua. Berita apa menakut-nakuti? Ada banyak orang Kristen menjelang. Pasca mereka suka bawa film-film itu yang diselipkan itu. Film apa itu? Film apa? Putar di kampung-kampung. Orang kampung nonton abis. Pak Pendeta. Neraka ngiri. Saya bilang saya tidak pusing di neraka. Ya tapi Pendeta harus tahu. Saya tidak tahu jika tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya masuk sorga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk sorga karena Tuhan Yesus mati. Ganti saya. Bukan karena ketakutan. Yang merubah kita siapa? Roh kudus merubah. Tidak ada manusia, rubah manusia. Tidak ada. Manusia kalau rubah manusia. Munafik. Contoh. Ada ibu-ibu larang dia punya suami tidak merokok. Ada? Ya iya suaminya tidak merokok. Di rumah. Salam PKB. Di rumah tidak merokok. Waktu keluar gas atau rem. Waktu keluar gas atau rem. Nanti dia pulang 200 meter sebelum rumah. Dia berhenti cepat-cepat. Terus dalam COVID ini kan sudah ada apa ya. Sudah ada cuci tangan kan di depan rumah tuh. Dia sampai dia langsung cuci tangan, cuci muka, pakai kumur lagi. Istri tanya. Papa kenapa sampai si detail itu? Oh ibu. Oh virus sekarang ini berat-berat. Disini ada suami begitu. Dia ada disini. Dia pakai baju polos atau baju adat. Injil itu berita pembebasan. Supaya mereka yang bodoh harus diajar untuk menjadi pintar. Tuhan kita pintar atau bodoh? Lalu kenapa anak-anaknya bodoh? Tuhan kita kaya atau miskin? Lalu kenapa anak-anaknya miskin? Karena apa? Malas. Pembebas kalau pakai bahasa disini bilang? Apa? Apa? Nah itu. Kalau sudah malas tambah rakus pasti miskin. Injil memberi pembebasan. Berita dari kita punya tema bilang jangan takut. Jangan takut bukan berarti kehilangan rasa takut. Tapi masalah 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 dalam hidupmu engkau lalui bersama-sama dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Di sini ada mal kah? Bukan yang mal padi. Yang mal itu ada toh. Ada itu tangga jalan namanya apa lagi? Nah itu sudah. Terus kita bawa Tante dari kampung datang. Terus kita bilang sampai di tangga jalan itu kita bilang Tante. Ayo. Tante naik. Kan dia bilang. Waktu dia tidak mau apa yang saudara lakukan. Kan saudara kasih contoh. Begini. Iya kan? Terus dia masih tidak mau apa yang saudara lakukan. Kan pegang dia. Waktu dia naik. Itu kan. Tidak apa-apa kan. Iya. Nah sudah kamu belanja. Biar Tante putar-putar sendiri di sini. Bukan menghilangkan rasa takut. Tapi dari contoh-contohnya itu. Orang yang tadi tidak bisa menjadi. Hafal. Ikut saya. Belajar ialah. Omong. Belajar ialah. Perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang. Belajar ialah. Perubahan tingkah laku. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Kenapa saya harus sampaikan ini. Waktu bicara tentang kerelaan. Karena banyak orang tidak rela melepaskan kesalahan dalam hidupnya. Kita terlalu banyak untuk membenarkan kebiasaan. Daripada membiasakan yang benar. Ada suka cita? Salam PKB! Salam PKB! Saya mau kasih tersedara. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Apapun. Kadang-kadang ketergantungan kita tidak kepada Tuhan. Tapi segala sesuatu yang menjadi kebiasaan. Baru tiga. Ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Sepatu namanya. Pakailah perisai yang namanya. Perisai iman. Perisai dulu ada dua. Satu perisai kecil yang ditaruh di tangan. Untuk perkelahian pakai pedang satu lawan satu. Tapi perisai yang kedua perisai besar. Seperti tudung saji. Karena panah-panah dulu bukan sekedar tajam. Tapi setiap kali mau panah dorang celup di teri yang panas. Dibakar. Baru panas ratus sampai dua ratus satu kali datang. Kalau pakai yang kecil kau mati kita. Mesti pakai yang besar baru sembuh. Kenapa? Paulus semoga setelah jemaat. Eh ingat. Ingat. Ada banyak hal datang tanpa kita bersiapan. Ada banyak hal yang kita tidak duga dia datang. Pakailah perisai namanya. Iman. Saya mau tanya saudara tolong jawab. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pakailah perisai. Namanya apa? Oke. Hafal. Iman ialah. Dasar dari yang kita harapkan. Dan bukti dari yang tidak kita lihat. Oke. Saudara lihat. Kata kuncinya dasar. Dasar itu Fenderen. Tahu Fenderen? Tahu? Apalagi dia punya nama? Fondasi kalau kuat bangunan? Fondasi miring bangunan? Fondasi dari apa Pak Pendeta? Fondasi dari yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan. Segala sesuatu yang kita mungkinkan akan terjadi. Iman dasar dari yang kita harapkan. Karena semua orang berharap. Saudara mau jadi orang yang paling kaya di Toraja? Silahkan. Saudara mau jadi orang paling cantik di Toraja? Silahkan. Saudara mau jadi orang yang paling maju, paling pintar? Silahkan. Pertanyaannya adalah Saudara sementara membangun harapan itu di atas dasar yang namanya apa? Itu lebih penting. Karena orang yang tidak beriman pun sementara membangun harapan-harapan. Bukti dari yang tidak kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat. Pada saat banyak orang Kristen Tunggu melihat baru percaya. Padahal iman itu Bukti dari yang tidak kita lihat. Saya mau pakai contoh begini. Arsitek. Saudara tahu arsitek? Di sini ada yang arsitek. Nah itu sudah. Arsitek Waktu dia ingin menggambar sebuah bangunan Dia mempercakapkan itu dengan dirinya. Kamar di mana? Jendela di mana? Pintu di mana? Tangga di mana? Ukuran berapa? Itu kelihatan atau tidak kelihatan? Itu dia bangun di sini. Apa yang ada di sini dia tuangkan di satu kertas sebagai gambarannya. Mulai kelihatan atau tidak? Setelah gambaran itu ada Orang mulai bekerja untuk membangun Dari sesuatu yang tidak kelihatan Dibuktikan dengan yang Oke Waktu bangunan itu berdiri megah Di sini bangunan yang paling tinggi Apa? Rumah sakit Apa? Apa? Banjir? Bangunan yang paling tinggi apa? Nah itu. Waktu bangunan itu tinggi megah Saudara senang sekali datang foto-foto di depan bangunan itu kan? Waktu saudara foto-foto di situ orang mengagumi kemegahannya Tapi titik-titik terkuat Dari bangunan itu Tidak diketahui oleh semua orang Termasuk yang foto Dimungkinkan hanya dua orang yang tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan Satu Orang yang menggambar Kedua Tukang yang bekerja Pakai perisa yang namanya iman Karena kadang-kadang kita penuh kepalsuan Kelihatan kita aktif secara rohani Tapi palsu Kita seperti kuburan Tahu kuburan? Di dalam, di luar itu bagus-bagus Ada kuburan pakai keramik Tulis Immanuel lagi Gambar Tuhan Yesus Di dalam isi apa? Di dalam isi? Kadang-kadang kita pakai bedak Bagus-bagus Licin Waktu foto orang bilang Glowing Cantik saya Pas jalan-jalan di ujung pandang yang panas Terus tiba-tiba Keringat datang Garu itu bedak-bedak Keluar labopeng-bopeng disitu Pakailah iman sebagai titik terkuat Sedara Iman itu saya jelaskan begini Ada bis dari sini ke ujung pandang Kalau saya berdiri disini tunjuk ujung pandang dimana? Oh disana Itu barat ke utara ke selatan? Nah selatan Iya kan Sulawesi selatan Salam BKB Ada bis Dari sini ke ujung pandang Ada kecelakaan dan tinggal dua orang yang selamat Yang satu orang beriman Yang satu bukan orang beriman Yang orang beriman akan katakan Untung Tuhan saya selamat Untung Yang tidak beriman akan bilang Untung tadi saya lompat cepat-cepat Di satu peristiwa yang sama Di satu peristiwa yang sama Orang beriman mengatakan Untung Yang tidak beriman mengatakan untung Kita yang disini lebih banyak Untung Tuhan atau untung saya Untung Tuhan atau untung saya Oke Kita uji Sedara saya pakai contoh izin Bagi jemaat dan para pelayan disini Gerija ini siapa yang bangun? Siapa? Gereja ini siapa yang bangun? Gereja di tempat kita beribadah nanti Siapa bangun? Sedara lihat Orang beriman Siapa bangun ini gereja? Tuhan Bukan saya Iya kan? Tapi bayangkan kalau kita tanya Bapak Siapa bangun itu gereja? Bukan saya Tapi Bayangkan kalau kita tanya Bapak Siapa bangun itu gereja? Terus dia bilang Bukan saya Coba kamu cek saja Itu hari Kalau bukan saya Punya nenek dorang Ini gereja Tidak ada Ada orang susah Orang miskin Sakit-sakitan Datang kepada sodara Singkat cerita Sodara tolong dia Dia sukses Dia sehat Dia bawa kesaksian itu Kemana-mana Orang-orang diberkati Dengan kesaksiannya Berita itu Sampai ke telinga sodara Apa yang akan sodara bilang? Pak Pendeta Waktu itu datang sini Sudah mau mati pak Untung Kau tadi bilang Untung Tuhan Kita tergoda Untuk merampas Kemuliaan Allah Amin Kedua Tuhan bilang Beriman itu Mesti seperti Anak-anak kecil Sodara lihat Anak-anak kecil itu Umur satu tahun setengah Yang tadi Menyanyi Itu anak Yang satu tahun setengah itu Coba taruh dia di atas ini Dia punya papa Ada di bawah Terus kita bilang Kepada itu anak Nah Lompat Dia lompat tidak? Lompat tidak? Lompat Mempercayakan diri Dia lompat Dia punya papa yang pusing Mau tangkap Bagaimana kan? Sekarang coba taruh Dia punya mama di atas Salam PKB Coba dia punya mama di atas Terus dia punya suami di bawah Terus dengan bahasa yang romantis sekali Suaminya bilang Sayang Lompat Saya mau tanya Saya mau tanya Ibu-ibu Sayang berani lompat? Karena kau punya sayang yang suruh Oke Anggaplah Anggaplah kalimat itu kurang romantis Dia buat lebih romantis lagi Ayang 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 Ayo Lompat Ayang lompat Saudara tahu Banyak orang hilang lenyap dalam dunia kata-kata Bukan dalam dunia iman Padahal daftar makanan tidak mengenyangkan laparmu Siapa yang disini ada yang pernah lapar? Ada Coba waktu kita lapar kita masuk satu warung Baca Nasi ayam Langsung kenyang Pada akhirnya iman adalah sebuah tindakan Bukan kata-kata Anak muda Kamu pernah mencintai seseorang? Atau semua orang kamu cintai? Kalau kita cinta pada seseorang Apakah kita pergi hanya bilang Non Saya cinta lu Begitu Pada akhirnya cinta adalah sebuah tindakan Amin Iman membuat yang tidak mungkin Jadi mungkin Tapi cinta bisa membuat kita melewati batas Silahkan bikin status Tapi dia soal batas apa dulu Yang batas yang tidak baik Juga langkah terus Oke Satu ikat pinggang namanya Dua baju zirah namanya Tiga sepatu namanya Empat perise namanya Lima Pakailah ketopong Yang namanya Kese La Ketopong itu pelindung kepala Helen Masker Tapi bukan masker Bengkuang Terbuat dari baja Dan hanya dari seng Atau pelatih yang kasih keluar Saja kita punya mata Kalau anda masih berdiri hingga hari ini Itu yang disampaikan oleh Paulus Itu karena keselamatan yang Tuhan berikan Kalau saudara dengan yakin mengatakan Saya mati dan masuk sorga Itu karena Kristus mengerjakannya bagi kamu Pakailah itu Supaya engkau bisa berdiri Tegak Di hadapan semua bangsa Jangan lama-lama pelayanan Berperiode-periode Tapi kita tanya Yakin masuk sorga Tidak tahu ini Bapak Kita hidup begini Tidak tahu Tidak bisa begitu Saudara harus merayani Ada banyak orang Banyak hamba-hamba Tuhan Banyak penatua Disini juga sebutan penatua diakin Banyak hamba Tuhan Penatua diakin Tidak meyakini Apa yang dia beritakan Dan apa yang dia doakan Tapi dia mau ajak orang Untuk belajar percaya Bagaimana Pakailah ketopong namanya keselamatan Untung baik Kita manusia ini berdosa semua Waktu kita semua berdosa Siapa yang berani paksa Tuhan Allah datang untuk tolong kita Ada yang berani paksa Jadi kalau kemudian kita diselamatkan Hanya karena kasih karunia Seluruh perbuatan baik kita Seluruh perbuatan baik kita Hanya sebuah ungkapan syukur Saya kasih contoh Anggap saja saya dengan adik ini Kita dua tidak kenal Memang kita dua tidak kenal Terus saya dapat dia punya nomor HP Saya bilang adik Sebentar malam jam 12 Ketemu saya di depan kantor Bupati Turaja Utara Dia mau Mau Kami dua tidak kenal Dia ada ayam satu di rumah Saya pergi ke dia punya rumah Dia mau kasih saya itu ayam Tidak Tidak Saya ganti pertanyaannya Saya mau kasih dia mobil baru Satu nol kilometer Kira-kira dia mau kok tidak Mau kok tidak Mau Terus saya beli kasih dia mobil baru Ya tidak terlalu luar biasa juga Pajero sport Waktu dia dapat itu Pajero dari saya Dengan cuma-cuma Ada perubahan perilaku Dari dia ke saya kok tidak Saya telpon jam 12 malam Dia datang kok tidak Saya pergi ke dia perumah Ada ayam dia kasih kok tidak Kenapa dia tiba-tiba baik begini ini Karena dia baru menerima sesuatu Yang cuma-cuma dari saya Saya mau tanya Adakah Ini orang yang suka tingkah-tingkah Baku tingkah dengan pelayanan disini Ada Karena dia tidak memahami apa itu Kasih ke runia Lalu ada kenapa pilih dia jadi majelis Saudara Hal ini serius Saya kira orang-orang disini Ikut program pekabaran Injil Orang-orang pekabaran Injil Suka bilang begini Dosa ialah Melanggar kehendak Allah Betul Satu hari kita bikin dosa berapa Banyak kok sedikit Bisa hitung kok tidak Sendiri buat sendiri Tidak bisa hitung Tapi orang pekabaran Injil Bila begini Anggap sajalah Satu hari kita bikin dosa berapa Tiga Dosa pikiran satu Dosa perkataan satu Dosa perbuatan Kalau satu hari Tiga satu bulan berapa Tiga kali tiga puluh hari Sembilan puluh Kalau satu tahun berapa Sembilan puluh kali dua belas bulan Seribu delapan puluh Taruhlah seribu Satu hari tiga Satu bulan sembilan puluh Satu tahun seribu Coba masing-masing Kalikan dengan umurnya sendiri Pendeta Yandi umur 46 tahun Kali seribu Kali seribu Dengan 46 ribu Pendeta Yandi ke surga Itu jangan tanya di yang semakin tua Mengirikan Kalau satu hari Tiga saja Sudah begitu banyak Apalagi satu hari Tidak bisa dihitung Jadi kalau kita selamat Semata-mata Hanya karena Kasih Karun Tidak boleh ada orang Gaya-gaya Karena Kasih Karun Amin Disini ada yang gaya-gaya Ada Dia marga apa Salam PKB Oke Sudah Atau baru Baru saja Baru Lima Tapi saudara Ini khutbah masih panjang Tidak apa-apa Kan lu sasasuk pulang Saudara Saya punya istri Biasa protes saya Papa Papa kira Papa khutbah bagus Iya mama Saya diundang Di seluruh Indonesia Ke luar negeri Mama Iya papa Coba cek Yang orang Ikuti papa khutbah Mereka Jangan sampai Hanya pergi Mau ketawa-ketawa Doram pikir Papa sulit Saya bilang mama Aduh mama Kok bisa Mereka suami Begitu Coba tanya Jangan sampai Ibu bilang Jangan sampai Doram pulang Doram bilang Engkau rugi Tidak ikut pendeta Yang di khutbah Kok Iya Dia bilang apa Tahu Yang penting kami ketawa-ketawa Coba kami pendeta Bisa begitu Aduh Tapi jamaat Ingat toh Yang tadi saya omong kan Ingat betul toh Ah biar Supaya ibu tahu Ibu-ibu dengar Sejak jamaat dengar Ikat pinggang Namanya Baju zira Namanya Sepatu Namanya Perise Namanya Ketopong Namanya Lima hal Yang disampaikan Ini Sudara Ini Perlengkapan Bertahan 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 Itu lama-lama Kalah Suami itu kan Dia mengalah 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 Lama-lama Dia tempeling Istrinya kan Istri itu Mengalah 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 Kan Lama-lama Dia ribut Juga kan Oke Disini ada yang suka Sepak bola Banyak Barcelona Atau Real Madrid Barca Atau Real Barca Atau Real Real Atau Barca Barca Atau Real Saya mau Kastu Sedara Real Sekalipun Kalau hanya Bertahan 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 Terakhir Waktu lawan Toraja Utara Dia kalah Kalau hanya Bertahan 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 Dia harus Menyerang Supaya Memenangkan Pertarungan Amin Lalu Paulus Kasih tahu Dua senjata Satu Senjata Yang pertama Adalah Firman Senjata Pertama Apa Firman Itu yang memutuskan Saya setuju Dengan Bapak Saya tidak setuju Dengan ini Firman Firman Yang bilang Saya ikut Yang ini Saya tidak ikut Yang ini Firman Jangan sampai Kita ambil Keputusan Hanya karena Sebuah Perasaan Hanya karena Kita punya Kedekatan Emosional Hanya karena Kita punya Relasi Sosial Firman Yang memutuskan Ini benar Ini salah Bukan karena Kebiasaan Firman 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 itu Digambarkan Seperti pedang Bermata dua Dia iris ke depan Tapi iris Juga ke sini Artinya Kalau untuk Orang lain Sedara Kutip Firman Maka Jangan Coba-coba Untuk tidak Kutip Firman Bagi diri Sendiri Kita ini Kadang-kadang Sibuk Firman Untuk orang lain Tapi tidak Sibuk Firman Bagi diri Sendiri Jangan Sampai Sebentar Habis Khotba Ada yang Bilang saya Pak Pendeta Pak Pendeta Khotba Tadi Pas 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 dengan Sapa Pas dengan Dia Di Bapak Tidak Tidak Di saat itu Firman Sampai dia belok Begini Dia lari Tidak Salam PKB Firman itu Seperti Cermin Tahu Cermin Pernah Lihat Cermin Pernah Pakai Cermin Waktu Saudara Datang Ke Cermin Lebih Banyak Lihat Orang Atau Lihat Diri Waktu Kita Lihat Diri Pertama Kan Hanya Datang Begini Tiba-tiba Saudara Mulai Begini 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 Semakin Banyak Bercermin Semakin Bagus Penampilan Tidak Mungkin Saudara Lihat Ketoran Di hidung Di cermin Terus Biar Orang Lihat Betul Tapi Ingat Sama-sama Kaca Tapi Ada Yang Namanya Jermin Ada Yang Namanya Spion Tau Kaca Spion Pernah Naik Motor Motor Ada Kaca Spion Kaca Spion Lebih Banyak Lihat Orang Atau Lihat Diri Tolong Kasih Saya Disini Lebih Banyak Pakai Jermin Atau Kaca Spion Salam BKB Salam BKB Hujan Sudah Turun Ada Tiga Hal Tentang Hujan Satu Hujan Mengajarkan Kepada Kita Supaya Duduk Semakin Rapat Saya Yakin Hujan Makin Besar Mereka Yang Di Luar Itu Akan Bergabung Di Bawa Tenda Tenda Hujan Mengantarkan Kita Untuk Duduk Semakin Rapat Kedua Hujan Mengajarkan Kepada Kita Supaya Berteriak Makin Kuat Kalau Saudara Di Tengah Hujan Bada Yang Deras Bicaranya Pelan Pelan Orang Tidak Mendengar Apalagi Menuruti Perubahan Dunia Terlalu Cepat Kadang-kadang Perubahan Yang Ini Kita Belum Menyesuaikan Diri Perubahan Berikutnya Sudah Datang Suara Kenabian Dan Suara Kebenaran Gereja Yang Sudah 110 Tahun Harus Diteriakan Lebih Keras Karena Hujan Ini Sangat Keras Harus Ketiga Ada TKTQ Di Kampung Dulu Bila Begini Jatuh Di Bawah Cari Di Atas Apakah Itu Apakah Itu Apakah Itu Hujan Atap Bocor Kan Kalau Hujan Atap Bocor Kan Dia Menetes Disini Kan Kita Cari Begini Tidak Mungkin Dia Menetes Di Bawah Terus Kita Cari Tidak Tau Bocor Dimana Kan Tidak Begitu Salam BKB Jatuh Di Bawah Cari Seluruh Persoalan Yang Terjadi Dalam Hidup Cari Jawapan Dimana Kenapa Yesus Mati Bagi Kita Cari Jawapan Dimana Mungkinkah Seseorang Berani Berkorban Dalam Diri Seperti Yesus Kristus Tidak Mungkin Hanya Tuhan Yang Melakukan Itu Kalau Mau Cari Jawapan Cari Dimana Kalau Kita Cari Hanya Di Dunia Ini Kita Disesatkan Oleh Banyak Hal Lanjut Firman Firman Itu Senjata Pertama Satu Tadi Ikat Pinggang Namanya Baju Sirah Namanya Sepatu Namanya Perisa Namanya Ketopong Namanya Senjata Yang Pertama Namanya Yang Kedua Senjata Yang Kedua Adalah Doa Doa Senjata Kedua Apa Bapak Bapak Dorang Ini Tau Berdoa Semua Coba Ibu 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 Coba Dengan Sangat Jujur Engkau Katakan Bahwa Suamimu Memang Tidak Tau Berdoa Salam PKB Banyak Keluarga Hanya Tergantung Pada Bapak 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 Kalau Ajak Mama Ibadah Mama Pernalawan Anak Pernalawan Tapi Kalau Mama Ajak Bapak Ibadah Bapak Pernalawan Lawan Terus Bapak Bapak Menjadi Tumpuan Bapak Bapak Coba Pulang Ajak Istri Anak Ibadah Malam Bapak Pimpin Doa Memang Ada Tantangan Hari Pertama Baik Hari Kedua Baik Hari Ketiga Baik Hari Ketiga Bapak 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 Mereka Takut Karena Kita Ada Hari Keenam Bubarlah Ibadah Itu Kunci Ada Di Bapak Bapak Amin Karena Bapak Bapak Waktu Diteguhkan Pernikahannya Sekaligus Diteguhkan Jabatannya Sebagai Apa Imam Dimana Pertanyaannya Adalah Kalau Benar Bapak Suamimu Itu Adalah Imam Dalam Keluarga Dia Menjalankan Fungsi Imamnya Dia Menjalankan Ibu Ibu Omong Saja Bapak Tidak Lihat Ibu Pemulut Doa Eh Sedara Sedara Saya Mau Kastor Sedara Doa Boleh Saya Tambah Kira Lima Tujuh Menit Begitu Boleh Oke Doa Itu Relasi Bukan Kata Kata Doa Apa Relasi Bukan Kata Kata Banyak Orang Terlalu Memperhitungkan Kata Kata Sampai Lupa Membangun Relasi Bahkan Bahkan Beberapa Orang Karena Dia Hanya Omong Kata Kata Maka Dia Punya Bicara Itu Semua Doa Kalimat Sama Disini Ada Yang Semua Doa Kalimat Sama Doa Persembahan Juga Itu Kalimat Doa Baca Firman Itu Kalimat Doa Makan Juga Itu Kalimat Itu Ada Disini Dia Ada Disini Dia Majelis Atau Jemaat Relasi Kenapa Kalau Hanya Kata Kata Saudara Dapat Berkata Kata Dengan Orang Yang Saudara Tidak Kenal Betul Saya Pakai Contoh Saudara Pernah Telepon Pernah Pakai HP Untuk Telepon Pernah Terus Pada Waktu Saudara Telepon Ada Satu Perempuan Bilang Nomor Yang Anda Tuju Pernah Itu Perempuan Kenal Saudara Saudara Kenal Itu Perempuan Lalu Kenapa Diomong Omong Dengan Saudara Jadi Kita Bisa Saja Berkata Kata Dengan Orang Yang Tidak Kita Kenal Dan Kita Tidak Punya Relasi Doa Relasi Dalam Relasi Itu Saudara Menyatakannya Dengan Ringan Saja Amin Ada Orang Yang Cerewet Sekali Di Rantepau Tapi Jangan Coba Coba Suruh Dia Doa Dia Cerewet Sekali Tapi Kalau Kita Bapak Sebentar Bapak Doa Makan Lusin Barang Salam PKB Salam PKB Karena Yang Dia Pikirkan Apa Kata Kata Kekuatan Doa Bukan Ada Pada Teriakan Bukan Ada Pada Tangisan Tapi Penyerahan Total Jadi Berkata Katalah Dengan Ringan Seperti Saudara Ada relasi Dengan seseorang Ada Kenapa Suara turun Menurut Saudara Saya kenal Saya punya istri Kok tidak Kami dua Ada relasi Kok tidak Dekat Kok jauh Oh iya Karena Kami dua Ada relasi Kami dua Saling Kenal Kalau Saya Mau Minta Teh Di Saya Punya Istri Cara Memintanya Ringan Saya Cukup Bila Mah Bikin Teh Saya Gelas Kecil Saja Gula Jangan Terlalu Banyak Bapak Sudah Tambah Tua Takut Sakit Gula Tidak Mungkin Saya Mau Minta Teh Di Saya Punya Istri Saya Bila Mama Buatlah Segelas Teh Jangan Terlalu Banyak Gula Ya Papa Takut Sakit Gula Pasti Pas Habis Bicara Begitu Mama Langsung Bila Pak Sehat Doa Itu Relasi Bukan Kata Kata Saudara Jemaat Paulus Kasih Tahu Kalau Engkau Berdoa Ada Lima Hal Tadi Super Apa Tambah Lima Lagi Banyak Toh Oke Dia akan Setahu Satu Berdoa Setiap Waktu Berdoa Yang dimaksud Setiap Waktu Bukan Jam 7 8 9 10 11 12 Bukan Itu Berdoa Di waktu Kamu Susah Di waktu Kamu Senang Di waktu Kamu Naik Di waktu Kamu Turun Di waktu Kamu Ada dalam Keadaan Apapun Berdoa Kenapa Karena ada orang yang sudah senang lupa berdoa Ada yang senang masih berdoa Ada yang sudah senang lupa Ada yang susah masih berdoa Tapi ada yang ketika susah dia berhenti berdoa Bahkan dia bilang Pak Pendeta Kita doa 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 juga Sama Itu Pak Yang disebelah saja Dia tidak tahu berdoa Tapi tiap hari Ganti Grab Salam PKB Amin Manusia selalu ditempatkan pada tiga keadaan Satu Ada keadaan dimana kita mau dan Tuhan juga mau Pernah alami? Kita akan bersyukur kalau kita mau Tuhan mau Ada keadaan dimana kita mau tapi Tuhan tidak mau Pernah alami? Kita doa Tuhan tolong tambah satu istri Tuhan bilang no, 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 no No Pernah alami? Salam PKB Disini ada yang sudah mau tambah Ada Itu Bapak-Bapak ada disini Terlalu itu Bapak-Bapak Oke Bapak-Bapak yang begitu tolong berdiri Salam PKB Salam PKB Ya ternyata saya yang berdiri Aduh Ada keadaan dimana Tuhan mau tapi kita tidak mau Tuhan mau Hei engkau berhenti berjudi Tapi kita masih belum mau Betul Tuhan mau kita berdamai tapi kita masih marah Betul Saya suka itu Ibu yang Betul Salam Ibu Salam PKB Saudara-saudara Berdoa lah setiap waktu Kedua Berdoa lah dalam roh Berdoa Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh Bukan berarti berdoa dalam bahasa roh Apalagi kalau saudara tidak mengerti Berdoa dalam roh Berdoa dalam roh artinya dalam kesatuan dengan roh kudus Kenapa? Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kudus Tuhan yang kepadanya kita datang Dia kudus Ingat Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang Tanggalkanlah kasutmu Sebab tempat dimana engkau berdiri itu kudus Banyak orang bisa berkata-kata doa yang dengan baik Tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya Dia berkhutbah di acara pernikahan Berapi-api syukuran Khutbah berapi-api Habis dia yang minum di pinggir Salam PKB Sedara Ini serius Kenapa harus berdoa dalam roh Roh itu roh kudus Kita menyatu dengan Tuhan Saya mau kasih tau sedara Banyak orang suka kutip Amsal Roma 8 ayat 28 Tau dia punya bunyi? Nabi bilang apa dia punya bunyi? Roma 8 ayat 28 Bilang Tuhan turut bekerja Untuk mendatangkan Oke Jangan cepat-cepat pergi ke ayat 28 Karena masih ada ayat 26 dan 26 dan 27 dia kestau Roh berdoa untuk hal yang tidak terkatakan dari mulut Dalam kesetuan dengan roh Dia menyatakan hal-hal yang tidak terkatakan Saudara Ketika saudara ada dalam masalah Saudara tidak tahu apa jalan keluar terbaik bagi masalah itu Dan hanya roh yang mengetahui Kedua Lima menit dari sekarang Saudara tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu Dan hanya roh yang tahu Setelah paham dua hal itu baru Anda boleh katakan Karena itu alat turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Ketiga Kenapa saudara lihat saya? Saudara maksud apa? Ketiga Berdoa lah dan berjaga-jaga Berdoa dan berjaga-jaga sangat berkaitan dengan Kerjakanlah apa yang harus saudara kerjakan Dan biarkanlah Tuhan mengerjakan apa bagian Tuhan Maksimalkan kita punya bagian Contoh Jemaat Ada yang punya kios di rumah Coba setelah berdoa Terus saudara pulang sebentar Bilang pada anak-anak Anak-anak Sebentar malam Kamu langsung tidur saja Tidak usah tutup kios Terus anak-anak bilang Loh kenapa tidak tutup? Kamu takut Kita kan sudah berdoa Menurut saudara besok gula hilang Kok tidak? Kopi Rokok Saguel Ada jual Tuak Oke Yang kita punya bagian Kita kerjakan secara maksimal Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya Amin Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anak kita Amin Oke Saya percaya itu Saudara percaya itu juga Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu Berpercaya Tapi Yang antar itu anak-anaknya sekolah Bukan Tuhan yang antar Siapa yang antar Siapa yang antar Orang tua Atau siapa disini yang karena terlalu sibuk Malam-malam pagi-pagi dia berdoa Tuhan Saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak mereka ke sekolah Kalau Tuhan yang jemput pulang kita menangis Salam PKB Kerjakanlah bagian kita Bapak-bapak Fungsi bapak-bapak sudah dijalankan dengan baik Salam PKB Ibu-ibu Fungsi ibu-ibu sudah dijalankan dengan baik Salam PWG Apa kau salam bilang Itu salam apa Salam PWG Saya pusing lah Sudah ada salam PWG Apa Apa Sudah-sudah Sudah-sudah Saya butuh tanya Ke Oh jayalah B Nah itu sudah Oke Sudah tiga Tadi apa lagi pertama berdoa Oh hanya disini yang ngomong disitu Tidak omong Saya pu isri nanti bilang betul Pertama doalah Kedua berdoa Ketiga berdoa Empat Berdoalah tanpa putus-putus Sengaja dipisahkan dari berdoa Sengaja dipisahkan dari berdoa setiap waktu Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus Berkaitan dengan Konektivitas Instalasi Jemaat Jemaat Ada rumah Di rumah ada pasang listrik Terinstalasi atau tidak Karena dia terinstalasi maka kita mau casapai tinggal colong Mau kasih hidup AC tinggal kasih hidup Televisi karena dia terinstalasi Terkoneksi Tanpa putus Bayangkan kalau sedara-sedara tidak install itu listrik Setiap kali Bapak pulang kantor biasa jam Kok aneh-aneh Bapak disini pulang kantor Bapak-bapak biasa pulang kantor jam Ada yang delapan Ada yang enam Lama-lama enam tambah delapan Bayangkan kalau sore Bapak pulang kantor Baru Bapak telepon Mama tolong beli kabel Oben tes Lampu Tangga Dan setiap hari Bapak pulang hanya suruh beli Oben Konektivitas Ada dua kalimat tentang doa Saudara biasa dengar Doa yang bilang begini Satu Yesus hanya sejauh doa Yesus hanya Saudara tahu lagu ini Kalau tahu pulang baru menyanyi Kita dengar Dengar kotba dulu Yesus hanya sejauh doa Relasi kita itu Salah satu penentunya adalah Doa-doa kita Amin Kedua dia bilang begini Doa adalah nafas hidup Orang percaya Saudara ada nafas Coba tahan nafas Bisa tahan satu menit Dua menit Dua jam Bisa Kalau kita tahan dua jam Orang yang pikul kita Saudara lihat Jangankan sampai tanpa nafas Nafas sesak Saja kita pusing Disini ada yang asma Saudara tahu Kalau kita nafas sesak Itu kan Tarik Dia seperti tidak turun disini Dia disini Kita musti Disini ada yang kehidupan Rohan rohaninya Seperti nafas sesak Ada Berdoa dalam itu Konektivitas Terus Kelima Berdoa Berdoa juga Untuk orang lain Saudara Pernah berdoa Untuk orang lain Doa serahkan Saudara Kita diminta Kalau berdoa Jangan lupa Berdoa untuk orang lain Namanya Safaat Namanya apa Safaat berarti Kita berdiri Menggantikan orang lain Untuk menyampaikan Keluhan-keluhannya Kepada Timotius Paulus ajar Hei Timotius Jangan lupa berdoa Bagi ini Bagi ini Bagi ini Dalam kaitan dengan Pemerintah Paulus bilang begini Tidak ada Pemerintah Yang tidak berasal Dari Allah Berarti Pemerintah itu Datang dari Allah Suara rakyat Suara Allah Tapi dia kasih tau Timotius Berdoa Bagi para Pemimpinmu Kenapa Karena ketika Dia jadi pemimpin Dia ada di Satu puncak Tertentu Di puncak itu Dia dikelilingi Oleh ring Satu Ring dua Dengan kepentingan Kepentingannya Tempat itu Kemudian akan menjadi Sangat Sangat licin Padahal dia di tempat Yang licin itu Dia akan mengambil Keputusan Menyangkut Saudara-saudara Semua Termasuk yang BLT itu Karena itu Berdoa lah Betul-betul Supaya dia disini Dia tidak tergelincir Dan jatuh Karena ada Banyak Kepentingan Ring satu Ada kepentingan Ring dua Ada kepentingan Partai politik Ada kepentingan Penyandang dana Ada kepentingan Istri juga Ada kepentingan Ipar-ipar Ada kepentingan Berdoa lah Supaya dia tidak Jatuh Kenapa saudara Lihat saya Saudara lihat sekarang Menjadi lengkapkan Kenakanlah seluruh Perlengkapan rohani Di 110 tahun Injil masuk Yang dari jauh Orang sudah lihat Dia punya Dimana Nah itu disana Sekarang nilainya Yang mau kita mainkan Dan kita pakai Ikat pinggang Namanya Pajusira Namanya Sepatu Namanya Perise Namanya Ketopong Namanya Senjata Pertama Senjata Kedua Dalam doa Pertama Berdoa Kedua Berdoa Ketiga Berdoa Dan Keempat Berdoa Tanpa Dan yang kelima Berdoa Kalau saudara Lakukan itu Saya percaya Kemuliaan Tuhan Terjadi Di tempat ini Di tempat ini Nama Tuhan Dipermuliakan Apa saja Yang engkau buat Berhasil Karena engkau Berjalan Dan hidup Bersama-sama Dengan Tuhan Mari tunduk Kepalamu Di hadapan Berdoa